Intro Halo, 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 halo Balik lagi bersama saya Kiki Samputri Dan saya Marsha Widianto Ada di Changmen Bincang Parlemen Kalau jualan, cangci men Bincang Parlemen Permen Hari ini, today Gue udah janjian sama orang Yang mengurusi DPR Yang ngurusin DPR, ketua DPR Bukan, namanya ini Sekjen Sekretaris General Udah janjian, Sel? Ya udah Lagu-laguan lu Janjian pake apaan? Ada, pake Telegram Oke, kita langsung come in Masuk ke dalam Kita masuk-masuk 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 Selamat siang Selamat siang, Pak Ada yang bisa dibantu? Jadi ini temen saya Katanya udah janjian nih Sama Pak Sekjen, Pak Kita boleh rakyat biasa masuk, Pak? Boleh Boleh lah Ngetes dulu ya Ngetes tamu dulu ya Ngetes tamu, Pak Sekret gimana, Pak? Jadi itu yang boleh Oh, itu yang boleh? Boleh Ya udah Ayo, Pak Itu ID card ya Keperluannya apa, Mas? Keperluan ketemu Sekjen Sudah ada janji Nanti sim-nya diambil lagi Kalau udah pulang Siap Terima kasih Terus-terus jalan kaki Ke ruang Sekjen Ke ruang Sekjen Ini lampu banyak banget Gak pernah jepret ini Masih deg-degan nih saya Berkat viral Pak Indra nih Masih sama seperti tahun lalu, Pak Menjabat sebagai Sekjen Betul Sekjen artinya apa itu, Nek? Sekretaris jenderal Sekretariat Sekretaris Sekretaris Jabatannya sekjen Divisinya sekjen Sekretariat jenderal Makanya sekolah Oh gitu Itu dari dapil mana, Pak Indra? Kalau sekjen gak ada dapilnya Sekjen dari profesional ASN Aparatur Sipil Negara Di DPR ada dua wilayah Wilayah politik Sama wilayah yang Birokrasi Birokrasi itu Sekretariat jenderal Dan badan keahlian Itu semua memberi dukungan kepada Dewan Supaya Dewannya berkinerja baik Dukungan macam apa, Pak? Yang diberikan oleh? Macam-macam Sebenarnya inti Yang utamanya Sebenarnya dukungan sih Kornya adalah persidangan dan keahlian Jadi persidangan itu untuk memutuskan Kepulisan-kepulisan politik Keahlian itu memberi dukungan Sebelum sampai kepada persidangan Misalnya naskah akademik Bahan-bahan yang akan dipakai oleh dewan Di komisi-komisi Atau di alat kelengkapan dewan Untuk membahas sesuatu dengan pemerintah Plus juga dukungan di administrasi Untuk perjalanan-perjalanan dewan Dan lain-lain infrastruktur Yang berkaitan dengan ruangan Saran dan prasarana Rumahnya Jangan ada masalah Semua Di dewan ini kan ada 575 anggota Semua harus kita beri pelayanan secara baik Maksimal, optimal Sesuai dengan kemajuan zaman tentunya Sekarang sudah masuk era industri 4.0 Jadi tantangannya lebih berat Tahu nggak 4.0 ini Ketawa-tawa aja tadi Nggak tahu Pak Aman sih Pak itu Pak Zero and six Ya artinya Sekarang ini pelayanan-pelayanan dewan Juga sudah menghendaki Era-era Yang dengan cara digital Bahan-bahan persidangan Disampaikan melalui gadget Iya teknologi ya Pak Teknologi Makanya dibilang Paperless gitu ya Kalau kita sampaikan Bahan-bahan persidangan Baik di komisi maupun di paripurna Lewat gadget Dimanapun Anggota di dapil dan lain sebagainya Mereka sudah bisa lihat Jadi Tuntutannya sudah ke arah sana sekarang DPR now Wajah baru Nah di gedung DPR ini Saran dan perasaan itu kan cukup lengkap Pak Nah yang mau kita tanyakan adalah Sebenarnya Apa aja sih Pak Saran dan perasaan yang dipersiapkan Di sini Untuk para anggota DPR Mungkin supaya kerjanya lebih nyaman Betul Memang untuk Yang ideal itu Belum sampai di situ kita ya Dukungan kepada Dewan ya Jadi Sekarang ini Untuk bekerja maksimum Dewan tuh Misalnya ruang kerjanya juga Sekitar 30 meter bagi 2 gitu ya 15 meter untuk Dewan 15 meter untuk Staffnya ada 7 orang Itu aja 7 orang Oh ada buat olahraga Ada tenis Badminton Foodshall Ada Ada alat-alat nge-gym Walaupun masih sederhana Tapi ada lah Jadi memang ada banyak Anggota Dewan juga yang Apa Masih peduli untuk kesehatan gitu ya Apa Olahraga gitu ya Ada tidak Pak Sarana yang Akan mungkin Mau dipersiapkan Untuk mungkin masyarakat Kalau datang ke sini Memang Sekarang ini Sedang diwacanakan Oleh pimpinan Dengan era DPR Kedepan ini DPR modern Tentu komunikasi itu Kepada masyarakat Perlu ditingkatkan gitu ya Karena fungsi Fungsi representasi Fungsi yang lain-lainnya tuh Dijalankan oleh Dewan Salah satunya adalah Bagaimana Berkomunikasi dengan masyarakat Nah masyarakat kan Bisa Lewat DPR Now Di aplikasi itu Juga bisa lihat Persidangan-persidangan Dewan gitu Tapi juga Kita pernah dengar Misalnya istilah Alun-alun demokrasi Ingin diwujudkan Supaya DPR ini Kedepan ini Di pimpinan DPR sekarang Ingin berkomunikasi Lebih baik lagi Pada masyarakat Kita gak inginkan Selama ini Demo-demo masyarakat Itu di Jalan raya Jalan umum Jalan tol Terhambat Jalan umum terhambat Jadi Pada saat menyampaikan aspirasi Ada orang lain yang terganggu Keterlipan juga terganggu Nah ini sedang dipikirkan Bagaimana Nanti penyampaian aspirasi Atau demonstrasi lah Namanya gitu ya Itu bisa kita Beri tempat Yang baik Sehingga Semua Masyarakat beraktifitas Mau penyampaian aspirasi Mau Berlalu lalang Juga tidak ada yang Sangat terganggu Melancar semuanya Saya kira Kedepan demokrasi kita Kalau sudah makin dewasa Makin lebih baik Penyampaian aspirasi itu Sangat baik Dan sangat wajar kok Masyarakat Atau mahasiswa Ingin menyampaikan aspirasi Dan Kedepan barangkali Mekanismenya aja Yang kita Perbaiki Supaya dibuktikan bahwa DPR benar-benar terbuka Pada rakyat Iya betul Keren Modern Akuntabel Dan transparan Keren Boleh tahu Ganti pak kira-kira When gitu pak Gak usah pakai bahasa inggris Sama aja Sebelum akhir tahun ini Sudah akan diputuskan oleh Pimpinan Lokasi dan bentuknya Awal tahun depan Kita Sudah Mungkin Akan melaksanakan Persiapan-persiapan Ke arah sana Mudah-mudahan Dalam tahun depan Sudah terwujud Amin 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 Wah kalau begitu Boleh gak nih pak Kira-kira kita Apa Walking-walking Together Boleh Semua Semua Fasilitas Di Kompleks Parlemen Kalau kita sebut ya Kompleks DPR ini Semua boleh dilihat Ada Perpustakaan Ada Ada museum Ini kan Sesungguhnya Ini semua kan Punya Rakyat Jadi Gak ada alasan Gak boleh lihat kok Itu Boleh kita Lihat Saya udah gak salah Pemen food salva Ayo guys Kita Jalan Ini kalau dulu Menamanya Ada sinetronnya Lorong waktu Ini kita Saya Harus ini Harus Ditunggu rapat Atau nanti Pas Berputar-putarnya Sama teman-teman Yang lain juga bisa Dihantik Ditemenin Saya harus Barusan ada Pemberitawan Terima kasih banyak ya pak Indra Gampung Saya terus Sukses Kita berdua dulu ya pak Sukses rapatnya Apa ya demi rakyat Indonesia Mari pak Ngari pak Ngari Ngari Nah Di Berarti Indra Udah pengen rapat Nah sekarang kita keliling berdua nih Ngeliatin selanjutnya Prasarana disini ya kan Gita Gue pengen ini Kamar kecil Ngapain? Mau gue gedein Yang benar Jangan lama-lama Gue tunggu depan Ya Tugas dan fungsi DPR Sangat penting bagi negeri ini Sebagai Pengemban Amanat rakyat Ada tiga fungsi DPR Yaitu Legislasi Anggaran Dan pengawasan Tiga fungsi tersebut Harus dilaksanakan Dalam kerangka Fungsi representasi Yang mengedepankan kepentingan rakyat Berdasarkan aspirasi masyarakat Dan untuk kesejahteraan rakyat Dari fungsi legislasi DPR mempunyai tugas dan wawonan Menyusun program legislasi nasional Prolegnas Bersama dengan pemerintah Menyusun dan membahas Rancangan undang-undang Menerima rancangan undang-undang Yang diajukan oleh DPD Membahas rancangan undang-undang Yang diusulkan oleh Presiden Ataupun DPD Menetapkan undang-undang Bersama dengan Presiden Menyetujui atau tidak menyetujui Peraturan pemerintah Pengganti undang-undang Yang diajukan oleh Presiden Untuk ditetapkan menjadi undang-undang Marsel kemana ya Guys Kalian liat Marsel gak sih? Nih kalau kalian liat Marsel nanti ya Langsung bilang Marsel gitu ya Katakan lebih keras Marsel gitu ya Pokoknya kasih tau saya ya Kalau ada Marsel Mana tuh orang Bentar 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 Tuh tuh liat tuh liat tuh Kayaknya ada salah satu Orang atau objek yang bisa kita tanya nih Berkaitan dengan sarana serta prasarana Untuk yang ada di sekitar lingkungan DPR Langsung aja yuk Halo selamat siang Bapak Ganteng banget ada kumisnya Kayak ikan buja air Pak kenalan dulu boleh ya Pak? Boleh Saya Kiki Bapak siapa? Saya M. Edo Muhammad Edo Oh Bapak Muhammad Edo Bapak disini pejabat ya Pak ya? Bukan Ini pejabat kebersihan Pak maksudnya? Bukan Oh bukan Sebagai apa sih Pak? Kalau boleh saya gak tau nih Pak? Ya Semuanya kebersihan aja Diap hari Oh bersih-bersih ya Pak ya Bapak udah berapa lama Pak kerja disini Pak? Di gedung DPR-MPR? Ya 93-an lah 93 tahun? Tahun 93 Oh Jadi tahun 93 Pak? Ya aku tuh saya baru lahir Pak Kan ini kan gedung DPR-MPR ini kan Salah satu ikon di Jakarta Pak Gedung yang disoroti orang Apalagi suka banyak tamu datang dari luar negeri Dari dalam negeri ya kan Pak? Ya Nah itu kan pasti tanggung jawab Bapak nih Nah itu sistem kerjanya bagaimana Pak? Pembagian tugas Kak? Atau gimana Pak? Berbagi tugas Selalu siap Selalu siap berbagi tugas ya Pak Kalau Bapak tugasnya apa aja Pak? Kalau boleh tau Ya Seperti biasa Sehari-hari nyapu Nyapu Ngopel Ya kebersihan lah gitu Tapi seneng ya Pak kerja disini ya Pak ya? Seneng Nah ketemu sama teman-teman saya aja Pak Dadah-dadah dulu Pak Dadah Salam buat istri di rumah Pak Kasih kiss bayi dulu Ini Terima kasih Pak Edo Saya mau jalan-jalan lagi ya Pak Selamat bertugas Masa kemana ya? Guys Masa dimana sih? Ya ampun saya udah ngobrol sama orang-orang Tapi dia masih juga gak ada Mana ya dia? Eh Kita tanya orang aja yuk Nah ini dia nih Halo abang Abang liat temen saya gak? Yang agak keriting Gede Hitam Dekil gitu Kayak boneka mampang lah pokoknya Tapi dia lucu Gak liat ya? Di X-ray juga sih Oh gak ada di X-ray Tapi kalau nomor handphone liat dong Bercanda ya makasih Lumayan juga penjaga sini guys Masa 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 Jangan-jangan semasa main futsal lagi nih Bisa-bisa jadi Ya ampun Gak ada juga guys Coba lagi ya Pak ya Yuk jangan nyerah yuk Bentar 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 Ini ada tempat nih Pusat penyiaran dan informasi parlemen Nah kayak di kebun binatang tuh Suka ada pusat informasi kan Kita bisa tanyain tuh Cepat ada Marcel disitu ya kan Terbagi kia Eh Bapak Apa kabar? Bapak Oh iya Suruh Ketemu lagi Iya ketemu lagi Pak sahabat depan netizen saya Pak Halo dadah Kiki cantik ya Iya kan sih Pak Masih lagi jadi temen saya Pak Ini ruangan pusat informasi Bisa cari-cari orang gak Pak? Oh bisa Jadi PPIP nanti lengkap bisa cari orang Cari anggota DPR Oh bisa Pak Cari siapa saja bisa Ayo masuk dong Oh iya Ini terbaru soalnya Terima kasih Ayo masuk guys Ayo mari Nah Wow Ini pusat PPIP Pusat penyiaran dan informasi parlemen Iya ikan Bagus Supaya tertibnya Tara tamu bisa ngisi disini Tara tangan Ini petugasnya parlemen Isi buku tamu dulu Pak? Iya isi Oh iya Siap Piki stand up Lanjut Pak ini apa sih Pak? Inilah yang namanya PPIP Pusat penerangan informasi parlemen Jadi disini ada komisi 1 Komisi 2 Komisi 3 Tentang hukum Dan disini terus Sampai komisi 9 10 pendidikan 9 anggaran 11 Sampai 11 Anggaran juga Pokoknya lengkap ya Pak ya Lengkap Itu juga besar sekali TV-nya Pak ya Oh ini besar sekali ini khusus kalau kita Pas rilis Oh kan kalau buat nonton bioskop Ini baru setahun Baru setahun Iya Jadi Pak sebenarnya fungsi dari PPIP ini apa sih Pak? Biar netizen di rumah tuh jadi tahu gitu Pak? Iya benar Fungsi dari PPIP adalah memberi pencerahan Siaran live langsung Iya Dari semua komisi Komisi 1, 2, 3 sampai 11 anggaran Cukup lihat disini gak usah kemana-mana Kalau ada tamu dari luar negeri, dalam negeri Itu cukup disini aja Sudah jelas Saya pengen butuh komisi 3 Yang penegakan hukum Iya Nah itu nanti akan dikencangkan dari sana Kalau perlu dibesarkan disini Sudah kalau gitu saya ganti komisi 9 Kesehatan BPJS sedang ramai Komisi 9 Jadi tamu-tamu yang mau melihat eksistensi Dari kinerja anggota RPR Duduk disini aja Duduk disini Tau semua Iya gak usah capek-capek ke ruangan satu-satu ya Pak ya Betul Saya mendengar kabar bahwa ternyata sekarang tuh Anggota yang dari hadir rapat itu Jauh lebih banyak daripada Jauh lebih banyak Jauh lebih banyak Jadi kalau bosnya, pimpinannya itu Rada kenceng Mesti sesama pimpinan ketua DPRI Mbak Puan Bupuan Sama pimpinan yang lainnya sudah komitmen Pokoknya 2019-2024 Harus memang bermutu DPRnya Betul Wajah baru DPR Wajah baru DPR Biar rakyat gak rugi Iya kan Ini Pak emang kok dari tadi penjelasannya lengkap banget Bapak-bapak kok tau banget kayaknya tentang Tentang ini gitu ruangan ini Pak Tau mbak Giki Saya kan udah 3 periode Tapi ngerti DPR dulu gak jelas Kurang jelas Sekarang udah jelas Nah ini udah jelas Iya 15 tahun ya Pak ya Kedepannya nih ruang PPIP ini Akan difungsikan selain untuk bisa ditonton ketika sidang Akan difungsikan untuk apa lagi kedepannya Pak? Bisa video call Video call? Wow Telekonferens Telekonferens Jadi kita bisa ngomong sama pimpinan rapat Iya 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 Anggota rapat Dan siapa saja bisa Secara interaktif langsung Interaktif Ramzen Kalau kita mau Saya ini usul nih Undang-undang BPJS harus digantilah Bisa usul di sini Bisa langsung berkomunikasi Jadi masyarakat itu kita hormati Iya budi Kedepannya yang dalam aku dekat ini Iya budi Beti saya sekarang boleh video call sama pacar saya Pak? Boleh dong Boleh Saya sama Mas Marcel ya Maka Tau aja Eh Bapak gak kisah tentang Marcel Sedih lupa kalau mau cari Marcel Pak Kayak asyikan ngobrol sama Bapak Iya gitu ya Ya ampun Mas Marcel tuh orangnya terkenal Kayak hati dan ganteng Iya Masa tuh gak ganteng Pak Enggak ya Ini wajahnya inkonstitusional Kata Mbak Rika ya Iya kata Mbak Rika Dia ditaruhkan Cakep Ya Pak terima kasih banyak ya Pak Atas suatunya Oke terima kasih ya Bapak baik sekali Saya selalu ya Pak Ini rakyat yang baik dan cantik Amin Kalau ada aju dan jomblo Boleh Pak dikabarin Boleh boleh Banyak jomblo ganteng-ganteng Mari Pak Oke dadah Terima kasih Sea Games Pesta olahraga yang diadakan Setiap 2 tahun sekali ini Melipatkan 11 negara Sebanyak 841 atlet Indonesia Mengikuti Sea Games 2019 Di Filipina Presiden berharap para atlet Dapat mengumpulkan prestasi Dan mengharungkan nama Indonesia Kita harus masuk 2 besar Siap 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 Mozaik Bersama Eva Wondo Sea Games Kami rindu juara Besok Jam 4 sore Kiki 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 Setiap hari Kiki Kiki